Intro Ya kembali di special report pemirsa target ambisius pembangunan infrastruktur Jokowi yang diharapkan bisa menjadi modal utama mendorong perbaikan ekonomi Indonesia memang masih menghadapi banyak tantangan salah satunya terkait pembiayaan yang diperlukan butuh hingga sekitar 4.800 triliun rupiah Hanya selang beberapa waktu sejak menerima tongkat kepemimpinan Republik Indonesia Presiden Joko Widodo langsung menggenjot proyek-proyek pembangunan yang terbilang sangat ambisius groundbreaking demi groundbreaking dilakukan termasuk jalan tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan Meski demikian memang masih banyak hambatan dalam eksekusinya salah satu diantaranya terkait dana untuk pembiayaan Untuk program-program yang dirancang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional alias RPJMN 2015 hingga 2019 pemerintah membutuhkan dana sekitar 4.800 triliun rupiah Di satu sisi dana dari APBN diprediksi hanya mampu mencukupi sekitar 29,9 persennya saja Dari pemetaan proyeksi sumber dana, investasi swasta menjadi harapan utama Sisanya diharapkan didapat dari BUMN dan juga APBD Optimalisasi pencarian sumber dana ini menjadi salah satu pekerjaan rumah utama untuk mengejar realisasi pembangunan demi mempercepat pemerataan dalam 5 tahun ke depan Agar lebih efisien, pemerintah membuat prioritas dalam 3 kategori wilayah pembangunan Kelompok pertama adalah wilayah terbangun yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Bali Proyek utama yang menjadi prioritas adalah tol Trans Sumatera dengan menggunakan skema pembiayaan swasta Kelompok kedua adalah wilayah sedang membangun meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Di kelompok ini proyek pembangunan Jalan Tol Ruas Samarinda Balikpapan dan Manado Bitung menjadi prioritas utama Skema pembiayaan untuk wilayah ini akan menggunakan kemitraan pemerintah dan swasta Sementara kelompok ketiga adalah wilayah yang masih minim pembangunan Daerah Maluku dan Papua masuk di dalamnya dengan prioritas proyek kereta api Manokwari Sorong Untuk kelompok wilayah ini, skema pembiayaan akan menggunakan dana dari pemerintah Komitmen bantuan pembiayaan sebenarnya cukup dras mengalir ke Indonesia Islamic Development Bank misalnya menyatakan komitmen kerjasama member country partnership strategy untuk yang kedua Nilai bantuan mencapai 5,4 miliar dolar Amerika untuk periode 2015 hingga 2020 Tahun ini IDB siap menggelontorkan pembiayaan 870 juta dolar Termasuk diantaranya untuk penataan area kumuh dan pembangunan jaringan listrik Komitmen bantuan juga diberikan beberapa negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang Kini semuanya tinggal menanti komitmen dari pemerintah Tidak hanya untuk mempercepat progres pembangunan Namun juga memastikan bahwa tercipta pembangunan berkesinambungan Yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia Meskipun banyak pihak asing yang berpartisipasi di dalam prosesnya Tim Liputan MNC Media melaporkan Pemirsa, percepatan pembangunan infrastruktur adalah salah satu komitmen Yang dibawa oleh pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala sejak masa kampanye Saat mulai berkuasa, proyek-proyek ambisius Jokowi digulirkan Menandai masa peralihan dan diklaim sebagai kebangkitan infrastruktur Indonesia Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu benang merah pada program-program pemerintah Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Tidak lama setelah dilantik pada Oktober 2014 berbagai proyek mulai digodok Tidak tanggung-tanggung, targetnya cukup ambisius Dalam jangka waktu 5 tahun hingga 2019 Pemerintah menargetkan 2.650 km pembangunan jalan baru Dan 1.000 km jalan tol Untuk transportasi udara, ditetapkan juga target pembangunan 15 bandara baru Pengadaan 20 pesawat perintis Pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 lokasi Sementara itu dalam rangka mendukung pengembangan sektor maritim Pemerintah memasang target pembangunan 24 pelabuhan baru Pengadaan 26 kapal barang perintis 2 kapal ternak Serta 500 unit kapal rakyat Selain itu dipasang juga target pembangunan pelabuhan penyeberangan Di 60 lokasi Serta pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis Di sektor transportasi Pembangunan bus rapid transit ditargetkan dilakukan di 29 kota Di samping itu angkutan massal cepat juga akan dibangun Di 6 kota metropolitan dan 17 kota besar Transportasi kereta api juga mendapat perhatian besar Jalur kereta api sepanjang total 6.516 km Ditargetkan untuk bisa dibangun di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Dalam 2 tahun pemerintah mengklaim telah mempercepat pembangunan jalan nasional Sepanjang 2.225 km Dan 132 km jalan tol Sementara itu jalur kereta api yang dibangun pada tahun 2015 Dilaporkan sepanjang 179,3 km Sementara 271,5 km tengah dalam proses pembangunan tahun ini Untuk program tol laut Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut Ada 41 pelabuhan non-komersil yang sedang dalam proses pembangunan Untuk pengadaan kapal, 3 kapal berhasil terrealisasi di tahun 2015 Dan tahun ini ditargetkan ada 30 kapal Di tahun 2016, 9 bandara telah dikembangkan sehingga memiliki standar lebih tinggi Dan 6 bandara telah resmi dibuka Tim Liputan MNC Media melaporkan Ya, pemirsa sebelum adanya akses transportasi yang mudah Kehidupan perekonomian di wilayah paling pinggir Indonesia sangat memprihatinkan Namun sejak adanya akses transportasi baik darat, laut, dan udara Yang dibangun oleh pemerintah melalui kementerian perhubungan Tingkat perekonomian dan perkembangan wilayah terpencil mulai menggeliat Lalu seperti apakah pembangunan kelengkapan infrastruktur transportasi Yang dilakukan oleh untuk konektivitas antara wilayah Dan seperti apa manfaatnya bagi masyarakat Dan berikut ulasannya pemirsa Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Indonesia Special Report Edisi 2 Tahun Jokowi JK ini Dan saksikan terus Special Report hanya di STV Inspiring & Informatif Saya Pram Senjaya untuk diri, selamat malam dan sampai jumpa Sebagai negara kepulauan di maritim terbesar di dunia Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam yang bisa digali dan dikembangkan Kebutuhan infrastruktur transportasi menjadi hal utama Konektivitas antar wilayah di Nusantara harus dilakukan untuk akses transportasi masyarakat Sulitnya akses menuju wilayah-wilayah terpencil Menyebabkan tingginya biaya transportasi untuk logistik dan jasa Kami terkendala sama masalah transportasi Kalau dengan waktu yang lama seperti itu Biasanya pasien ada yang tidak tertangani Malah belum sempat sampai ke tempat rujukan sudah terlambat biasa Visi nawacita pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun fasilitas-fasilitas yang menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain Kementerian Perhubungan sebagai instansi terkait telah melakukan sejumlah pembangunan menyangkut konektivitas antar pulau Dengan program yang sudah dijalankan, akses transportasi di wilayah terpencil Terutama wilayah timur Indonesia bisa teratasi Akses masyarakat untuk berdagang, bekerja, dan kesehatan menjadi mudah Di bawah Komando Kementerian Perhubungan, upaya peningkatan dan pengadaan infrastruktur perhubungan terus dilakukan Salah satunya adalah Bandara Matahora di Wangiwangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara Bandara kelas 3 yang dikelola unit penyelenggara bandar udara di Jen Perhubungan Udara Kemenhub Kini memiliki wajah baru dengan tampilan terminal penumpang yang megah dan modern Ditunjang dengan fasilitas yang lebih lengkap baik sisi darat maupun sisi udara Cukup banyak ya, bandara-bandara itu sudah kita banyak ya Dari sisi Aceh sampai ke Papua Dan itu memang menjebar di titik-titik terjauh gitu ya Saya mengambil contoh saja kalau ada di Aceh, Rembele gitu Dengan perkembangan bandara yang begitu pesatnya Berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan penumpang pesawat di Wakatobi Semoga kembali Terima kasih